Intro Ya Pemirsa, sementara itu kalangan pengusaha retail menyambut baik kebijakan perubahan tarif impor barang titipan. Namun asosiasi e-commerce memperkirakan kebijakan ini akan berdampak pada industri sektor online shop. Dengan dikeluarkannya kebijakan, Menteri Keuangan yang memperlakukan tarif normal pada barang impor di bawah 75 dolar disambut baik oleh pengusaha retail. Ketua Himpunan Penyewaan Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO Budi Harjo menegaskan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang mendorong perlindungan kepada UMKM dan pelaku bisnis mall. Budi Harjo memastikan akan banyak brand lokal yang memacu produksinya jika barang impor diberlakukan sama dalam hal perpajakan. Namun di sisi lain pelaku e-commerce mulai resah. Biar masuk dan pajak pada barang impor di bawah 75 dolar dipastikan akan menekan permintaan di platform digital. Kami juga merasa bahwa retail offline dan juga penyewa saat ini dengan adanya suasana ini akan membantu UKM-UKM untuk tumbuh. Toko-toko juga offline yang selama ini membayar pajak, membayar sewa, diikuti banyak-banyak aturan. Tapi kita fokus hari ini ya mengenai DEMINUS ini. Ini adalah satu terobosan untuk segera kita akan perbanyak produksi barang-barang lokal di Indonesia. Kalau dari peningkatan memang iya, kan awalnya memang peningkatannya cukup-cukup besar gitu. Cuma kalau kita lihat ya saya nggak bisa bilang mungkin di bawah amannya lah ya. Amannya adalah di bawah 10 persen.